halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dapur tegawara di video kali ini saya mau buat kubes kempang ini enak dan gampang sekali cara buatnya ini saya buat untuk makan malam ini dia hasilnya teman-teman wajib dicoba penasaran dengan cara buatnya yuk simak nonton sampai habis tapi jangan lupa subscribe like share dan komen ya teman-teman supaya tidak ketinggalan dengan video baru saya terima kasih langkah pertama kita tumis bawang merah bawang putih dan paprika hijau dengan sedikit minyak ditumis sampai benar layu dan harum kemudian kita masukkan kentang yang sudah kita rebus diaduk sampai benar tercampur kemudian masukkan bumbunya taruh warna Zafarong secukupnya saja kemudian diaduk sampai tercampur setelah tercampur merata kita akan masukkan yang terakhir bak donis kesepara kemudian diaduk lagi sampai merata setelah semuanya tercampur kemudian kita akan angkat lalu kita sisihkan dulu hai hai dan ini adonannya sudah saya diamkan selama 30 menit kita biarkan mengembang dan kemudian kita akan cetak buat kubusnya ini adonan kayak adonan biasa saya buat patira selanjutnya kita akan buat beberapa bagian bulatan seperti ini ini saya sudah bulatkan satu persatu dan kemudian kita akan ambil satu kemudian kita gilas gilas agak sedikit tipis saja ya teman-teman selanjutnya kita isi isiannya dengan tumisan kentang lalu diberi sedikit keju krab ini aku pakai dua kali seperti ini lalu ditutup ditutup sampai merapat atau tidak akan tekan lalu kita gilas gilasnya pelan-pelan ya teman-teman supaya tidak terlalu robek setelah digilas seperti ini kemudian kita panggang di makbas ini mesin pemanggang kobas ya teman-teman kalau kalian tidak ada bisa dipanggang di teplon dipanggangnya dibolak-balik dan ini dia hasilnya teman-teman kubes kentangnya sudah jadi dan siap kita hidangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati